Terosaurus 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 bukanlah burung atau kulalawar Terosaurus adalah reptil Sepuku dekat dinosaurus yang berevolusi dari cabang yang terpisah dari keluarga reptil Mereka termasuk hewan pertama setelah serangga yang berevolusi untuk terbang Bukan melompat atau menuncur Tetapi mengepakan sayap mereka untuk menghasilkan daya angkat dan terbang di udara Mereka berevolusi menjadi puluhan spesies Beberapa dari mereka memiliki ukuran yang sama dengan pesawat tempur Dan ada juga yang sekecil pesawat kertas Terosaurus adalah kelompok reptil yang sangat sukses Mereka berkembang sepanjang zaman dinosaurus Dalam periode lebih dari 150 juta tahun Seiring waktu, Terosaurus paling awal Yaitu reptil terbang yang relatif kecil Berevolusi menjadi beragam spesies Mereka memiliki rahang panjang Rahang ramping Mahkota yang rumit Atau gigi khusus Beberapa dari mereka tubuh menjadi sangat besar Sekitar 66 juta tahun yang lalu Pada saat Tyrannosaurus Rex dan dinosaurus besar lainnya punah Terosaurus juga punah Terosaurus tidak meninggalkan keturunan Hanya fosil Tetapi tidak sebanyak fosil dinosaurus Beberapa terosaurus tinggal di dekat dengan tempat-tempat di mana fosil mereka ditemukan Tulang mereka yang rapuh tidak terawetkan dengan baik Sehingga fosil terosaurus seringkali ditemukan dalam keadaan rusak dan tidak lengkap Untuk membentuk gambar spesies Tyrannosaurus tertentu Ahli paleontologi harus sering mengumpulkan informasi dari beberapa fosil Lalu menarik kesimpulan dari Tyrannosaurus terdekat yang lebih dikenal Demikian pembahasan tentang hewan purba di video ini Apa hewan purba favorit kamu? Tulis di komen ya Subscribe juga untuk mengetahui video baru dari Yosioca Sampai jumpa di video lainnya Bye bye